Baik, anak-anak, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan fasilitas kelas daring yang sudah disediakan oleh DCM supaya anak-anak bisa belajar secara baik. Oke, anak-anak, kita akan lihat bagaimana caranya. Bapak akan tunjukkan satu persatu yang pasti sangat mudah dan gampang. Yang pastinya, belajarnya pasti asik. Banyak permainan di sana, banyak aktivitas kreatif yang nanti anak-anak akan semangat untuk belajar dan pasti menjadi anak-anak yang kreatif. Selamat melihat panduannya dan nanti selamat belajar dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh DCM Center. Tuhan memberkati kita selalu. Nah, cara mengakses kelas daring atau fasilitas belajar daring yang disediakan oleh DCM Center dalam bentuk daring parsial. Jadi, nanti teman-teman atau anak-anak bisa masuk ke alamat ini ya. Oke, daringparsial.3cmstripcenter.com Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini teman-teman atau anak-anak ya. Saya panggil anak-anak saja supaya enak. Nah, jadi anak-anak nanti bisa melihat seperti ini. Ya, nanti anak-anak tinggal melihat. Kalau mau lihat materi ya tinggal diklik materi. Kalau mau melihat konten lapian dan tes, anak-anak bisa memilih di konten lapian dan tes. Nah, nanti kalau anak-anak mau melihat nilai, anak-anak bisa melihat di data siswa. Nah, sekarang kita lihat satu per satu anak-anak. Bagaimana masing-masing komponen ini bisa digunakan untuk belajar mandiri anak-anak. Yang pertama adalah untuk konten materinya. Jadi, nanti di dalam konten materi ini anak-anak sudah disediakan kegiatan belajarnya. Jadi, nanti anak-anak tinggal memilih di sini sekolahnya mana. Nah, ini kebetulan anak-anak hari ini adalah anak-anak di SD Kristen 1 Seragen. Nah, dipilih. Tinggal nanti kita tentukan kelasnya kelas berapa. Misalkan yang kita gunakan adalah kelas 5. Nah, nanti anak-anak sudah langsung masuk kelas 5. Kemudian dilihat isinya apa saja di dalam. Nah, ternyata sudah tersedia pembelajaran 1 dan 2. Dan juga nanti pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat ya. Pembelajaran 1 dan 2 isinya apa? Nah, ini sudah kita bisa lihat. Nah, lihat materinya. Oke, nah. Ini adalah materi untuk tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Sub tema 1 untuk organ gerak hewan. Pembelajaran berapa? Pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Oke. Ya, kalau sudah. Sekarang kita lihat kegiatannya. Nah, ini kegiatan kelas 5. Tema 1, sub tema 1. Pembelajaran yang pertama. Jadi nanti setiap pagi. Ya, setiap pagi, setiap belajar. Anak-anak akan absen di sini. Ya, nanti tinggal diklik absennya. Oke, seperti ini. Kita klik absennya. Oke, nanti tinggal dipilih anak-anak. Ya, tinggal dipilih di sini. Ini ada kotak gitu ya. Ini bapak perbesar begitu ya. Nah, ini ada kotak tanggal. Tinggal diklik aja di sini. Nah, dipilih. Ini tanggal 14. Ya, kita pilih tanggal 14. Langsung masuk di sini. Kalau mau ditulis, ya boleh. Tulis 14. Terus, karena ini Juli berarti 07 2021. Terus, nama lengkapnya. Nah, tulis nama lengkapnya anak-anak. Nah, misalkan. Oke. Nah, ditulis nama lengkapnya. Terus, materinya apa tadi? Materinya tentang tema 1, sub tema 1. Pembelajaran berapa tadi? Pembelajaran 1. Ditulis aja. Pembelajaran 1. Terus, dikirim. Nah, sudah. Sudah. Kita sudah absen ke sana ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita back saja anak-anak. Di-back kembali sampai ke sini lagi ya. Di-back lagi atau nanti... Dikembalikan terus anak-anak masuk ke sini lagi. Oke, setelah absen. Nah, sekarang diperhatikan di sini ya, anak-anak. Ini sudah ada jamnya. Ya, sudah ada jamnya. Jadi, nanti anak-anak jam 7 sampai jam 7.15. Isinya apa ini? Bermain dan tantangan. Nah, pasti nanti ada permainannya, anak-anak. Di bawah sudah disiapkan permainannya. Terus, jangan lupa. Ada video pengantarnya. Nah, video pengantarnya. Anak-anak tonton dulu. Nah, nanti video pengantar ini. Akan menceritakan tentang isi dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini nanti ditonton sampai selesai, anak-anak ya. Oke. Terus, setelah itu anak-anak bisa bermain di sini. Nah, bermain. Nah, bermainnya apa ya? Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, nanti akan ada banyak permainan di sini. Nah, oke. Jadi, silakan ini ya. Mari bermain tentang hewan. Nah, ini permainannya tentang hewan. Silakan anak-anak dapat memilih sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jangan buru-buru. Memilih sebelum selesai membaca perintah. Selamat bermain. Nah, bagaimana bermainnya? Kita klik start. Nah, seperti ini anak-anak. Perhatikan gambar berikut dengan teliti dan seksama. Wah, harus terus diperhatikan gambarnya. Tentukan pernyataan berikut yang sesuai. Hati-hati. Yang sesuai dengan gambar. Perhatikan di sini. Ada berapa orang di sini ya? Terus ada botol-botol dan sebagainya. Oh, ada ceweknya berapa? Coba diperhatikan. Terus dicek sekarang. A. Jumlah anak yang belajar ada 6. Bener nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nggak bener berarti. Karena ada 7 orang. Ada 3 botol. Cek. Oh, botolnya hanya 2. Nggak juga. Salah satu tutup botolnya adalah merah. Ada yang merah nggak? Oh, nggak ada. Salah satu tutup botol minumnya adalah hijau. Wah, ini. Nah, udah. Teruskan anak-anak. Ada 8 permainan. Nanti anak-anak bisa milih sendiri. Nah, ini yang bermainnya. Nah, nanti setelah bermain. Nah, anak-anak ini jam 7 sampai jam 15. Ini belajar sendiri ya anak-anak ya. Nanti belum ada pak guru ini. Jadi nanti anak-anak belajar sendiri di rumah. Belajar di rumah. Nanti baru jam 9 ketemu bapak di Zoom meetingnya. Oke. Nah, ini anak-anak akan melihat 2 video ini. Anak-anak akan belajar mengkritisi. Kira-kira videonya isinya apa ya? Nah, ini anak-anak tonton videonya ini. Ditonton video 1 ini isinya tentang apa. Video 2 isinya apa. Nah, kemudian kalau sudah ditonton. Anak-anak akan menuliskan yang didapatkan itu di LKPD ini. Nah, diklik ekel LKPD-nya. Sudah disiapkan. Nah, ini LKPD-nya tentang ini. Anak-anak diminta untuk menceritakan lagi. Secara singkat saja. Video 1 tadi isinya apa ya? Video 2 isinya apa ya? Terus, tulis dalam 2 paragraf. Ada hal baik. Ada hal baik apa yang nanti anak-anak dapatkan dari 2 video itu. Anak-anak tuliskan di sini. Kalau dari tulis, langsung kirim. Langsung terkirim ke bapak itu. Tidak ditunda-tunda lagi. Nah, setelah jam 9. Nah, nanti anak-anak gabung di Zoom Meeting. Nah, ini di Zoom Meeting. Dan nanti kita akan banyak cerita di sana. Ada gamenya juga nanti di sana. Ini anak-anak akan selalu bermain dan seneng-seneng tapi belajar. Oke, ini di hari pertama. Hari kedua. Di pembelajaran kedua. Ini nanti kita akan berkreasi, anak-anak. Kita akan membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, yang hari ini yang akan dikreasi adalah cerita bergambar. Nanti kita akan bikin cerita bergambar yang bagus. Dan nanti cerita gambar-gambar itu digabungkan jadi satu. Terus kita videokan anak-anak. Terus nanti kita upload ke YouTube. Wah, anak-anak masuk ke YouTube nanti. Jadi karyanya anak-anak kita buat. Jadikan satu. Terus kita masukkan ke YouTube. Wah, begitu anak-anak. Terus nanti ada latihan mandiri yang anak-anak harus kerjakan. Sesuai dengan jamnya. Nanti anak-anak sudah dikasih jam seperti ini. Sehingga anak-anak bisa melihat aktivitas untuk setiap jamnya. Begitu ya, anak-anak ya. Gampang ini. Gampang dan bisa digunakan secara sangat mudah. Oke, sekarang kita kembali. Nah, nanti kalau mau melihat latihannya gimana, Pak? Nah, nanti tinggal di-check di sini. Latihannya di sini. Nah, cek di sini. Katakanlah di sini ya. Oke. Nah, ini kebetulan yang kelas 5 belum. Bapak buat anak-anak. Ini baru yang kelas 6 ya. Kita lihat. Oh, ini ada latihannya. Oh, latihan berapa? Oh, subtema ini. Dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat saja. Sudah ada latihannya di sana. Kalau mau melihat nilai. Wah, mau melihat nilai-nilai saya berapa ya, Pak? Nah, masuk di mana? Di data siswa. Nah, pilih kelasnya nanti. Nah, ini yang sudah ada nilainya kelas 2 anak-anak. Nanti dimasukkan namanya tadi misalkan. Nah, itulah. Contoh nama yang dimasukkan adalah ini. Dicek. Nah, wuih. Sudah ada nilainya 75 dan 80. Jadi, anak-anak sudah lihat terus nanti berapa nilai yang didapatkan. Jadi, kalau kurang, belajar lagi. Kalau bagus, sudah ditingkatkan lagi. Nah, kira-kira begitu anak-anak. Bagaimana menggunakan fasilitas ini? Sehingga nanti anak-anak bisa menggunakan fasilitas daring dari 3CM yang Bapak buat dengan tim. Sehingga anak-anak bisa belajar dari rumah. Tetapi dengan cara yang menyenangkan. Selamat belajar. Tuhan memberkati.